Intro Oke guys, welcome back to my channel Balik lagi bersama saya, Dio Channel Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat ya guys Dan dimudahkan rejekinya, amin Di video kali ini saya akan kembali membuatkan sebuah tutorial guys ya Seperti judul video yang ada di atas, di video kali ini saya akan membuatkan tutorial Cara melakukan penarikan dari aplikasi FBS Coffee Trading guys ya Nah sebelumnya saya sudah pernah membahas aplikasi FBS ini Yang pertama cara melakukan deposit di aplikasi FBS Coffee Trading Yang kedua cara bermain FBS Coffee Trading Dan yang ketiga di video kali ini saya akan kasih tau bagaimana cara melakukan penarikan saldo aplikasi FBS Coffee Tradingnya Oke pertama sekali kita langsung masuk dulu ke aplikasi FBS Coffee Tradingnya guys ya Nah disini kita lihat dulu Coffee Trade Nah disini dia Oke sekarang kita sudah berada di aplikasi FBS Coffee Tradingnya Bagi kalian yang ingin bermain di aplikasi ini Kalian bisa langsung mendaptar melalui link yang ada di bawah deskripsi video ini guys ya Dan nantinya kalian juga bisa bermain trading di aplikasi ini Dan bisa menghasilkan uang dari aplikasi ini Nah jadi disini untuk cara bermainnya kalian bisa langsung cek aja di link deskripsi video guys ya Karena sebelumnya sudah pernah saya bahas Nah jadi disini saya sudah bermain 2 kali dan hari ini saya profit lagi 0,38 Karena disini memang model saya sedikit Oke disini saya akan coba dulu untuk berhenti Hentikan investasi klik stop Oke Kita klik lagi stop Nah disini untuk profitnya sudah selesai guys ya Dan saldonya kita bisa lihat di keuangan ini Nah saldonya saya sekarang menjadi 9,88 guys ya Kurang lebihnya profit 1,5 dollar Dan karena disini saya ingin membuatkan tutorialnya untuk kalian semua Disini saya hentikan sementara untuk Apa guys ya untuk copy trade nya Dan disini kita akan langsung kasih tau bagaimana cara melakukan penarikan Nah jadi sebelumnya kan saya deposit dari aplikasi dana Dan disini saya akan melakukan penarikan ke bank mandiri saya guys ya Nah untuk cara melakukan penarikan langsung aja kita klik disini penarikan dana Oke Next di bawah ini kalian bisa lihat untuk menu penarikan banyak sekali Ada berbagai bank ya guys ya Sesuaikan dengan bank kalian masing-masing Untuk penarikan ke dana belum bisa guys Jadi kita tunggu aja nanti mudah-mudahan bisa melakukan penarikan ke dana Nah jadi disini saya akan melakukan penarikan ke mandiri Kalian bisa pilih aja Oke Ini sebagai contoh Next disini kalian bisa masukkan jumlah IDR Oke yang pertama disini kalian bisa masukkan jumlah pembayaran ya Disini berbentuk USD Nah disini saya akan pilih aja 9,88 Oke Di bawah ini kalian bisa lihat 9,88 setara dengan 139.545 Next disini kalian bisa langsung masukkan nomor rekening kalian masing-masing ya Disini mau saya tarik ke mandiri saya Oke dan disini saya akan masukkan untuk kota Kota dimana kalian berada guys ya Atau kota rekening kalian Oke selanjutnya disini kalian bisa lihat eksekusi minimal 15-20 menit ya guys ya Dan paling lama itu 48 jam Mata uang yang ada tarik IDR pada tanggal 21 nomor rekening dan kota Oke setelah saya mau tulis dengan benar kita langsung klik aja konfirmasi di bawah ini Oke Nah disini langsung dimintakan untuk memasukkan kode purifikasi yang dikirim ke Gmail kalian guys ya Dan disini kita langsung bisa cek Kode purifikasi Oke disini kalian bisa lihat anda meminta kode konfirmasi Kita salin aja seperti ini Nah ini kode yang dikirimkan Dan disini kita balik lagi ke aplikasinya Langsung tempel saja seperti ini Oke Selanjutnya langsung kita klik di bawah ini konfirmasi Oke disini sudah ada tulisan permintaan anda telah berhasil dibuat Kita menunggu 1-2 jam Selama jam kerja Departemen Finansial paling lama 48 jam Oke jadi kita tunggu aja dulu guys ya Oke guys setelah menunggu kurang lebih dari 3 jam disini penarikan saya sudah berhasil masuk di rekening bank saya ya Nah jadi seperti yang kita lihat disini saldo saya sisa 0 guys Karena disini penarikannya sudah berhasil Dan untuk memastikan bahwa penarikan kita sudah berhasil kita bisa lihat di riwayat ya Kalian bisa langsung klik yang tanda dollar disini Next langsung klik aja riwayat transaksi Oke kita tunggu aja dulu guys ya Oke disini bisa kita lihat ada status penarikan dana sebesar 9,88 penarikan ke mandiri guys ya Kita klik seperti ini Nah disini diterima pada pukul 14.21 guys Nah disini statusnya sudah diterima Oke jadi demikianlah untuk cara melakukan penarikan saldo dari aplikasi FBS copy trading ini guys ya Jadi tidak ada salahnya jika kalian deposit melalui akun dana kalian OPPO ataupun GoPay Yang jelas kalian harus mempunyai salah satu bank yang kalian pilih di saat kalian melakukan deposit Oke terima kasih sudah menonton video ini Jika video ini bermanfaat Jangan lupa untuk di like, di share kepada teman-temannya agar mereka juga tahu Dan jangan lupa dibantu subscribe ya guys ya Dan sampai jumpa di next video selanjutnya Thank you Jangan lupa untuk di like, 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 Terima kasih.